Halo internet, aku Agung, kembali lagi di SVMotion, masih melanjutkan mengenai panel timeline, pada video part 7 ini, kita akan coba mempelajari lebih dalam lagi. Di video sebelumnya, kita udah tau apa aja fungsi tools ini, sekarang kita coba mulai edit clipnya, yaitu mengatur size dan juga posisi pada clip. Di saat kita melakukan editing, pastinya kita punya banyak file yang berbeda entah itu foto ataupun video, yang dimana tentu jenis resolusi ataupun frame size yang berbeda juga. Contohnya kalian punya video Full HD, video 4K, dan sebagainya. Sebelumnya aku mau cek dulu settingan sequence-nya, biar kalian juga tau. Disini aku pilih frame size-nya 1920x1080, frame rate-nya 29,97 fps. Oke, sekarang aku mau masukin video sama foto, yang resolusi atau frame size-nya berbeda. Kalau ada pop-up seperti ini, kalian pilih yang keep exciting settings, supaya foto ataupun video yang kita masukin, itu menyesuaikan dengan settingan sequence yang udah kita buat. Nah, bisa kalian lihat disini, tampilan video sama fotonya jadi besar atau kecil. Cara supaya tampilannya jadi lebih bagus, kalian pergi ke tab effect controls, terus klik clip yang kalian mau ubah posisinya, di paling atas ada settingan motion, kalian klik aja biar keliatan atau kebuka. Nah, disini ada position, scale, dan yang lainnya. Karena disini videonya terlalu kecil, maka aku tinggal atur aja scale-nya jadi besar, sedangkan fungsi position ini untuk menggeser clip-nya. Yang ini untuk atas dan bawah, kalau yang ini untuk kiri dan kanan. Kalian bisa undo aja kalau pengen batalin. Dan, banyak juga orang yang salah, mau ngatur scale, tapi yang diubah malah settingan yang ini. Settingan ini itu, cuma untuk mengatur besar atau kecil tampilan monitornya. Bisa kalian lihat sendiri, bisa perbesar dan perkecil. Kalau mau yang pas, ya pilih yang fit. Jadi settingan ini, bukan untuk mengatur scale foto ataupun video kalian ya, jangan sampai salah. Cara lain, kalian bisa double click aja disini, sampai muncul garis biru. Disini kalian bisa atur scale, posisi, kalian juga bisa rotate, tinggal arahin aja sampai kursornya jadi curve. Jadi ada dua cara ya, bisa diatur langsung di panel monitor, atau di tap effect controls. Kalau aku sendiri sih seringnya pakai tap effect controls, karena lebih gampang dan kita juga bisa atur dan gerakin pakai keyframe. Di video selanjutnya, tentu bakal aku jelasin fungsi dari keyframe ini. Terus, kalau kalian preview ke foto atau video selanjutnya, kok yang ini masih ngezoom atau kecil? Ya, itu karena yang kita ubah barusan, cuma klip yang ini. Sedangkan klip yang lainnya, belum kita ubah. Jadi kalian klik lagi klip yang mau kalian edit, baru deh ubah lagi di tap effect controls. Cara yang lebih praktis, kalian bisa klik kanan di klipnya, lalu pilih scale to frame size. Maka foto atau videonya bakal menyesuaikan sama settingan sequence yang udah kita buat. Kalau settingan yang kalian ubah sama semua, kalian gak perlu resize satu per satu, karena bakal lama pastinya. Kalian cukup resize terus klik kanan di sini, pilih copy, terus blok klip yang pengen kalian samain settingan size-nya, setelah itu klik ctrl V. Maka sekarang, semua settingannya udah sama. Oke, jadi itu dia penjelasan mengenai resize scale dan juga position. Kalian bisa coba langsung sendiri supaya kalian lebih terbiasa. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tunggu terus video-video penjelasan selanjutnya. So let's editing and see you! Sub indo by broth3rmax